Intro Shalom adik-adik Selamat hari minggu dan selamat beribadah ya Balik lagi dengan Kak Lani disini Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan lagi Tetapi sebelum itu seperti biasa kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu Pujian penyembahan kita akan dipimpin oleh Kak Joshua Nah adik-adik tidak lupa juga sebelum kita memulai segala sesuatu Kita mau menyerahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya kepada Tuhan Oke sekarang siapkan hati Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Bapak dalam surga yang kami semban kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu Karena engkau selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan Yesus Hari ini kami akan belajar firmanmu lagi Kiranya Tuhan memberkati Tuhan melindungi Tuhan menyertai Tuhan mengurapi kami Agar apa yang kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami praktekannya dalam kehidupan kami Sekali lagi kami mohon urapanmu agar Kak Lani yang menyampaikan firman Kak Joshua yang memimpin pujian dan penyembahan Bisa menyenangkan hati Tuhan Menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Berkati juga adik-adik di rumah pribadi-lepas pribadi Agar apa yang kami sampaikan Apa yang mereka dengar Mereka mengerti dan mereka mau belajar untuk melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Tuhan Ini doa dan permohonan kami Kami menyerahkan ibadah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa mucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasi-kasi-kasi Kasi-kasi-kasi-kasi K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasi-kasi Kasih-kasi-kasi-kasi Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan Seperti kasih Yesus Sekali lagi ya K-A-S-I-H 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 Kasih-kasi-kasi Kasih-kasi-kasi-kasi-kasi Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus K-A-S-I-H K-A-S-I-H Dengan kasih Tuhan K-A-S-I-H 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 Dengan kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus K-A-S-I-H 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 Terima kasih Kita adalah pahlawan yang gagah perkasa Hayo adik-adik di rumah masih ingat gak ceritanya? Terus dipraktekan gak nih apa yang sudah dipelajari dari cerita minggu lalu? Kakak Lani sih percaya adik-adik di rumah walaupun sedikit atau walaupun masih berusaha untuk mempraktekannya Tapi adik-adik sudah mau mempraktekannya Amin Nah hari ini kita akan belajar tentang hal baru lagi nih Yaitu belajar tentang bagaimana kita itu hidup dapat memberi berkat bagi orang lain Nah tema kita hari ini adalah berguna bagi sesama Tema ini Kakak Lani ambil dari 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 12 berkata seperti ini Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Adik-adik mendengar kata berguna bagi sesama pasti udah sangat sering didengarkan Papi Mami pasti pernah mengajarkan kepada adik-adik semua Atau mungkin guru-guru di sekolah pernah mengajarkan Nah kira-kira berguna bagi sesama itu seperti apa sih Oke Kalani akan memberikan salah satu contoh apa sih berguna bagi sesama ini Misalnya Di sekolah adik-adik dipilih menjadi ketua kelas Nah apa sih tugasnya ketua kelas Apakah tugas ketua kelas itu hanya menyuruh-nyuruh teman-temannya saja Saya kan ketua kelas jadi saya bebas dong menyuruh-nyuruh kamu Kamu tolong bersihin papan tulis Kamu tolong ambilkan absen di ruang guru Atau kamu tolong itu bersihin meja saya Apakah ketua kelas gunanya seperti itu Tentu saja tidak Fungsi dari ketua kelas adalah Membantu agar teman-teman di kelas lebih tertib Dan ketua kelas itu berfungsi untuk mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan PR-nya Dan masih banyak lagi fungsi dari ketua kelas Lalu bagaimana supaya ketua kelas ini dapat berguna bagi sesama Yang pertama Ketika ada sampah yang berserakan di dalam kelas Ketua kelas harus mengangkat sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah Lalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa Membuang sampah pada tempatnya adalah satu hal yang semua anggota kelasnya harus lakukan Tidak boleh membuang sampah sembarangan Berikutnya Ketika ada teman yang di dalam kelas lari-lari tidak mau mendengarkan ibu guru Ketua kelas harus menasehati temannya tersebut Agar dia tertib dan juga harus menghormati ibu guru Nah Dengan melakukan beberapa hal tersebut Ketua kelas sudah berguna bagi semua orang Atau berguna bagi anggota di dalam kelasnya tersebut Tentunya masih banyak ya adik-adik Hal-hal berguna yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Baik itu mami, papi dan juga orang-orang dimanapun kita berada Nah adik-adik Berguna bagi sesama ini Tidak hanya dilakukan hanya oleh orang dewasa saja Tetapi mulai dari sekarang ini Kita sudah harus belajar Untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama kita Nah Sekarang Kalani ingin memutarkan satu video Yuk kita nonton videonya bersama-sama Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita Jadi seorang kakak-kakak sudah melakukan kebaikan Kita juga bisa ya seperti yang Kalani sudah bilang tadi Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi juga Tuhan Yesus bilang apa? Tidak boleh seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jangan takut untuk melakukan kebaikan Karena kita takut di ejek-ejek sama orang yang lebih tua Gak usah takut Karena ketika kita melakukan kebaikan dari waktu kita kecil Tuhan memperhitungkan itu semua loh Kita harus menjadi teladan melalui perkataan kita Tidak boleh suka memaki Tidak boleh suka berkata-kata kasar Lalu menjadi teladan melalui tingkah laku kita Harus sopan Kalau lewat di depan orang kita harus bilang apa? Permisi Dan Tuhan juga ingin kita menjadi teladan Melalui kasih kita kepada sesama kita Kesetiaan kita kepada Tuhan Dan juga kesucian kita Nah adik-adik itu dia ya yang bisa kita pelajari hari ini Ingat kita harus bisa menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita Oke tentunya adik-adik Kalani berharap adik-adik di rumah tidak hanya mendengarkan Tetapi juga mau belajar untuk mempraktekannya Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita Kalani ingin mengingatkan nih untuk adik-adik Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita Jangan lupa di subscribe Pencet tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika Kalani memposting video baru Pencet juga tombol like-nya share kepada teman-teman Agar banyak teman-teman yang diberkati sama seperti adik-adik diberkati Oke sekarang kita akan menutup ibadah kita dalam doa Yuk mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Untuk kasih karuniamu Untuk penyertaanmu dan perlindunganmu Pada saat kami beribadah Terima kasih Tuhan Hari ini kami mau belajar bahwa Kami ingin menjadi orang yang berguna bagi sesama kami Walaupun kami masih kecil Tetapi kami mau belajar untuk menolong Orang-orang di sekitar kami menjadi teladan seperti yang engkau inginkan Terima kasih Tuhan Ini doa dan permohonan kami Kami berdoa agar engkau melindungi kami Sepanjang hari ini Dan juga satu minggu ke depan Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus